Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Pebri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar Sobat Pintar semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan Sobat Pintar, malam hari ini kita ketemu lagi nih di live Aku Pintar untuk kepoin profesi dan jurusan. Dan malam hari ini kita bakalan kepoin profesi dan jurusan seputar jurusan business and accounting dan profesi dalam bidang tersebut. Oke, langsung aja udah hadir juga ngarasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Manis Gituwani, ICC MSG. Halo Bapak Manis. Halo Sobat Pintar, saya senang sekali bisa berada di sesi ini untuk berbagi pengalaman dan berbagi beberapa insights yang kami miliki. So thank you for inviting us. Thank you Mr. Manis. Dan Mr. Manis adalah CEO and founder dari London School of Accountancy and Finance atau LSEFO. Dan selain ada Mr. Manis, kita juga ada namanya Kak Kirsti Wijaya. Halo Kak Kirsti. Halo, hai Sobat Pintar. Halo Kak Kirsti. Dan Sobat Pintar, silahkan dikenalkan Kak Kirsti adalah alumnus dari LSEF yang saat ini bekerja sebagai Assurance Associated di EY, EY Accounting. Wow. Oke, langsung aja nih. Kita sudah kedatangan Sobat Pintar yang cukup banyak. Pertama, aku pengen ngobrol-ngobrol bentar deh dari Kak Kirsti. Kak Kirsti, awal mula nih, awal mula menekuni dari bidang bisnis accounting ini dari mana nih? Minat kah atau mungkin permintaan orang tua atau hanya sebatas ngikutin tren nih, Kak Kirsti? Oke, kalau dulu, aku sebenarnya memang sempat pas SMP, aku tuh pernah ngambil tes bakat gitu. Jadi, kayak kan aku pinter juga ini ya, aplikasi tes keperibadian dan bakat gitu ya. Sebenarnya, aku sempat bingung karena aku tuh nggak terlalu tahu passion aku tuh di apa untuk karir ke depannya. Jadi tuh, dari SMP tuh untuk memilihkan kuliah, aplikasi, untuk kursi application-application ke universitas, itu tuh sudah saya mulai cari-cari di akhir-akhir SMP. Dan, waktu itu sih, saya tuh melihatnya dari pertama passion saya tuh apa atau hobi, lalu, tapi akhirnya faktor terbesar saya adalah apa sih pelajaran favorit saya di sekolah saat itu. Saat itu tuh pelajaran favorit saya adalah matematika, lalu matematika dan accounting kan ya cukup, ini ya inline ya, dan ya saya cukup suka juga lah accounting, budgeting, finance gitu-gitu. Saya cukup suka gitu, ada pelajaran juga di sekolah. Jadi, dari situ saya pikir, yaudahlah saya akan menekuni accounting dan finance. Karena saya juga merasa itu adalah satu jurusan yang cukup in demand dan juga stabil gitu. It's good to have that knowledge. Dan salah satu jurusan yang pasti ada nih di setiap perusahaan. Betul ya, Kak ya? Betul. Oke, jadi Kak Kirsti ini memang mengawalnya, ada kebingungan awalnya untuk memilih jurusan. Lalu ada serangkaian assessment dan ditunjang dari kemampuan Kak Kirsti sendiri dalam bidang matematika dan accounting. Betul. Nah, Sobat Pintar pasti tanya-tanya sih, LSCF ini apa sih? Dan di LSCF itu mempelajari apa sih? Langsung aja, kita tanya sama foundernya. Halo, Mr. Manis. Bisa dibantu jelaskan nih, Mr. Manis, tentang LSCF itu apa sih dan apa aja yang dipelajari di LSCF? Siapa tahu ini kalon studentnya Mr. Manis. Serang sekali, ya. So, LSCF itu adalah London School of Accountancy and Finance. Artinya, shortnya adalah LSAF. So, banyak sekali orang bertanya, apakah London School of Accountancy and Finance, sama dengan London School of Public Relations, sering sekali pertanyaan itu muncul. So, jawabannya tidak, tidak sama, karena public relations is ilmu communication, and accountancy and finance is related to sertifikasi, menjadi seorang Chartered Certified Accountant dari UK. So, artinya semua ujian yang diadakan, diadakan melalui ACCA UK, yang sudah berdiri di tahun 1904. So, artinya sudah 116 tahun, ya, already an organisasi yang lumayan berdiri lama, dan dijalankan di Indonesia melalui British Council. Jadi, semua ujian di Indonesia, artinya kita tidak bisa mengontrol apa yang students do in the exam, apakah mereka bisa pass or not, it all depends on students-nya. Jadi, apa yang kita lakukan adalah mempersiapkan student-student seperti Kirsti, bisa mengikuti ujian sertifikasi itu, yang diakui secara global, dan memastikan bahwa mereka bisa siap untuk ujian dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian. Jadi, secara singkat, LSIF itu apa? Kami adalah, kami adalah, Aprove Learning Partner dari ACCA UK. Wih, keren-keren. Itu mungkin singkatnya. Sobat Pinter, langsung, ini semacam langsung, direct langsung dari UK, ya, Mr. Manis, ya? Ya, yes, yes. Keren, keren, keren. Dan tadi Mr. Manis juga menyebutkan bahwa ada semacam sertifikasi, ya, yang nantinya akan menjadi salah satu bentuk kompetensi tambahan dari sisi student-nya. Kalau boleh tahu nih, Mr. Manis, apa sih manfaat sertifikasinya? Siapa tahu nih, Sobat Pinter, ada yang sudah ngambil jurusan accounting, bisnis, atau memang pengen jadi accounting, atau mungkin di business management. Betul, betul. Nah, jadi sering sekali paradigma-nya adalah, apakah saya harus menjalankan program academic degree, seperti Sarjana I, Sarjana II, atau saya akhir-akhir ini kan banyak sekali mengenai sertifikasi, ya? It's not only a certificate, tapi sertifikasi. So, sering sekali pertanyaannya itu. Nah, jadi yang saya kami arahkan adalah, banyak sekali orang memiliki sarjana. Nah, everywhere you go, you have people yang memiliki bachelor's degree. Kalau Anda menerima CV, satu orang memiliki bachelor's degree, dan satu orang memiliki bachelor's degree, dan memiliki sertifikasi. Bedanya apa? Artinya dia mengetahui pengetahuannya, karena academic degree itu fokusnya ke pengetahuan, knowledge. Dan kalau sertifikasi, itu berhubungan dengan kompetensi. Nah, kompetensi, that means you sudah diproses untuk key study learning. Artinya, Anda hadapi harus melalui masalah-masalah yang di perusahaan menghadapi, itu yang ditrainingkan. Jadi, pertanyaannya bukan mengenai, ayo hitung jawaban ini, ayo siapkan laporan keuangan. Bukan. Tapi, advice this company, how can they improve from the situation? Discuss mengenai masalah yang sedang terjadi, apa yang menjadi solusi yang Anda berikan. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman, perusahaan-perusahaan yang sudah ada, dan problem yang sudah ada. Nah, kita belajar. Jadi, kita nggak perlu menjadi tua dan mendapatkan pengalaman, ya. Tapi, lebih tentang mempelajari dari pengalaman-perusahaan yang lain. Nah, itu menjadi pembeda utama antara kompetensi dan membelajar hanya mengenai pengetahuan. Wow, keren-keren. Tentang kompetensi, tentunya akan cukup banyak bersiungan dengan ilmu-ilmu praktisi dari para profesionalnya. Nah, mungkin aku pengen cross-check lagi sih ke Kak Kirsti. Kalau dari sisi Kak Kirsti itu, apa sih? Ngapain aja sih seorang accounting apa sih? Sebutan apa ya, Kak? Accounting ya? Kalau accounting ini kan memang stigmanya adalah cuma ada satu job desk, yaitu accountant. Tapi, sebenarnya kalau dalam dunia kerjaan itu tuh, lulusan accounting itu banyak sekali yang masuk ke consulting. Kalau seperti aku, aku masuk ke Ernst & Young, dan aku di bagian audit. Banyak sekali anak jurusan akuntansi yang ke audit juga. Dan kita termasuk dalam kategori konsultan lah, gitu ya, auditor. Nah, kalau menurut aku sih core skill yang kita harus punya sebagai akuntan itu, apa yang kita lakukan itu adalah kita tuh harus sangat mengasah skill analisa kita, gitu ya. Karena dengan era yang berubah ini, dengan adanya komputer, digitalization seperti ini, banyak hal-hal yang dulu mungkin yang menjadi stigma dan menjadi stereotype accountant, yaitu adalah bookkeeping, pembukuan seperti itu, yaitu sudah dilakukan oleh software, ya betul, oleh komputer, gitu. Jadi, kalau kita di situ, agar kita lebih menambah value adalah kita tuh harus menganalisa angka-angka ini. Apa arti angka-angka yang sudah dimasukkan oleh komputer-komputer ini, apa angka-angka yang sudah dibukukan, gitu. Itu tuh role yang kita harus punya, gitu. Dan kita juga harus, kalau dalam sifat akuntan yang selalu ada di setiap major, karena itu pasti dibilangnya adalah kita harus skeptis, kita harus juga selalu up to date, gitu, dalam profesional kompetens, gitu ya, independen, seperti itu. Dan bahkan harus kepo, ya. Karena kepo adalah rasa ingin tahu, ya. Mengetahui apakah ini benar, apakah ini yang dikatakan, seperti Kristi bilang, ya, skeptisism, ya, profesional skeptisism. Jadi, ini adalah kompetensi dari angka-angka. Saya hanya ingin menambahkan apa yang Kristi berkata, secara day-to-day pekerjaan dari angka-angka itu, sekarang sudah sangat beda, ya. Saya pikir semua sedang heboh mengenai Squid Game, ya. Kalau Anda tidak mengikuti peraturannya, kalau Anda tidak follow the latest expectation, Anda akan die. Jadi, profesi accountant ini, itu sangat mengalami proses exactly yang terjadi di Squid Game. Artinya, if you don't update yourself, contohnya Anda tidak mau, oh, saya sukanya meet di satu tempat, dan saya isolasi diri sendiri. Saya sukanya, saya introvert, saya hanya ingin bekerja sendiri. Nah, itu tidak bisa lagi. Karena orang finansial harus belajar untuk partner. Jadi, mereka harus bisa berpartner dengan HR, dengan production, dengan marketing, dengan berbagai departemen. Jadi, mereka terlihat sebagai partner business. Jadi, training sertifikasi itu sudah bukan mengajari accounting, tapi mengajari mengenai leadership. Can you imagine when you learn accounting, you learn leadership. Mengajari mengenai marketing. Banyak sekali orang tidak tahu bahwa di dunia accountantship, you also learn how do you develop value in a product. That's a product value chain. So, there's in a certain marketing, you learn law, you learn financial management dengan teknologi yang terbaru, which is how do you use blockchain for raising finance, you know. Bagaimana menggunakan data analytics untuk mendeteksi fraud. Jadi, kalau ditanya, apa yang dipelajari sebagai chartered certified accountant, jawaban saya adalah, tidak ada pilihan untuk menjuruskan satu spesialisasi. Anda harus belajar keseluruhan business process yang ada di dalam bisnis itu. Jadi, Anda tidak memiliki pilihan. Karena sekarang, kalau Anda pilih, oh, saya hanya ingin belajar accounting management, saya hanya ingin belajar accounting financial, saya hanya ingin belajar taxasi. Anda akan mati. Di Squid Game, Anda akan mati. Siapa nih yang sudah nonton Squid Game nih, Sobat Pintar? Jadi, kalau dari sini, kita kelihatan ya, Sobat Pintar, bahwa sebagai nanti, kalau belajar ya di LSCF, bakalan banyak banget belajar, nggak cuma accounting, tapi juga leadership, PR, marketing, dan tadi juga disebutkan tentang pengolahan data. Wah, keren nih. Ini, Kak Kirsti ada yang tanya nih, dari Radot Mira. Peran accounting dalam bisnis itu apa ya, Kak? Dan mungkin langsung study case-nya adalah Kak Kirsti sendiri. Oke, peran accounting dalam bisnis. Oke. Kalau accounting itu, kita kan mengolah angka ya, kita primarily deal with angka gitu. Dan dalam sebuah perusahaan, mau itu perusahaan, atau organisasi non-profit pun, kalau tidak ada keuangan, atau financing, atau budget yang sehat, perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan sehat, atau berjalan dengan long term dengan lama. Jadi, perannya akuntan di situ adalah kita harus memastikan, pertama, bahwa angka-angka ini benar. Kita tidak menyulap angka tentunya, kalau masih ini, angka-angka ini bagus kelihatannya. Jadi, kita harus memastikan angkanya benar, dan kita bisa mempresentasikan angka-angka atau performa perusahaan ke orang-orang yang non-accountants dengan cara yang efektif dan benar, sehingga informasi yang kita presentasikan secara kuantitatif ini, bisa dijadikan informasi kualitatif yang bisa membangun perusahaan atau bisnis ini berkembang lebih jauh. Misalkan budgeting, lalu kita juga bisa melihat, oh, dari accounting kita bisa produce angka-angka seperti kayak, oke, produk lain ini, atau proyek kami yang ini, itu kira-kira profitnya segini, atau budgeting yang kita harus lakukan untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik itu bagaimana. Itu kan juga akhirnya ngefek ke bisnisnya, perusahaan itu, apa yang kita harus lakukan di kedepannya, apa yang kita harus lakukan dari angka-angka yang kita lihat di saat ini. Jadi intinya adalah kita harus bisa mempresentasikan angka yang kita olah, sehingga itu bisa menjadi decision making factor untuk departemen lain. Keren nih Sobat Pintar. Dari mengolah angka, bisa membuat suatu keputusan. Dan itu tentunya untuk kebaikan perusahaan, tentunya dengan perusahaan yang bisa sustain dengan jangka panjang. Mr. Manis, ini ada pertanyaan dari Rinal DDS. Kuliah di London School, wajib bisa bahasa Inggris ya? Wah, ini pertanyaan dari Sobat Pintar nih. Nah, pertanyaan mengenai bahasa, kami tidak ada pilihan karena ujian ACCA itu diadakan dalam bahasa Inggris. dan ujiannya juga di bahasa Inggris. Bahkan ketika Anda lulus, Anda akan wisudanya also going to London dan wisuda di UK. dari Bachelor's degree mendapatkan Oxford Brookes University dan untuk Master's degree mendapatkan S2 dari University of London. Itu semua prosesnya is all in English. So, I can't help it, but we have to learn English. Nah, tapi in terms of process learning, learning journey, kan biasanya kita mengharuskan sebagai entry-nya harus Inggris. So, in LSAF, kita nggak mengharuskan bahwa pada saat masuk, Inggrisnya udah 6.5 atau 7, kita nggak mengharuskan itu. We are saying that the way you learn English adalah bukan dengan saya lulus IELTS, so my English is very good. That doesn't work. English itu dibelajari in an ecosystem karena lecturers-nya adalah lecturers yang hanya can speak English. There are lecturers from Malaysia, there are lecturers from Singapore. So, you're in an ecosystem, you're in an environment yang terpaksa, you will end up learning English. jadi bukan menjadi entry requirement, tapi menjadi needed for your learning process. Oke, thank you, Mr. Manih. Jadi, buat sobat pintar yang pengen ke London School, setidaknya dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Tidak harus yang perfect banget, nggak harus yang tinggi banget IELTS-nya, yang penting istilahnya cukup. Dan ada niatan untuk belajar bahasa Inggris. That's right. Bahkan Inggrisnya bisa menjadi lebih improve, karena tiba-tiba you realize saya tidak belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, tapi Inggris saya menjadi lebih baik. Oh, iya, iya, iya. Satu jalan ya, Mr. ya? Satu jalan. Keren, keren. Ini sejalan mungkin dari pertanyaan yang sebelumnya, kalau tadi bertanya tentang kemampuan bahasa Inggris. Kalau ini ada yang tanya tentang kemampuan dan karakter apa nih, Mr., yang harus dimiliki oleh mahasiswa, atau mungkin calon mahasiswa di bidang bisnis and accounting di LSEF ini? Jadi, seperti yang Anda lihat di list-list Kirsti, dia senang dengan matematik. Jadi, sering sekali persepsinya adalah kalau ingin melakukan accounting, harus bagus di matematika. Tapi, kemungkinan, ada juga pelajar, karena Kirsti kebetulan dari background sains. Tapi, kita ada pelajar yang background-nya bukan matematik, bukan sains, karena accounting itu berhubungan dengan logikal reasoning. Secara logikanya, Anda melakukan baik, Anda dapat berpikir jelasan, bukan hanya emosional, seperti korea drama, tetapi orang logikal. Dan juga, Anda dapat menganalisis, menganalisis semua hal yang Anda katakan, kenapa begitu, kenapa tidak begitu. Jadi, saya suka orang yang bisa menjawab dan menjawab. Bukan selalu, yes, yes, Pak, yes, Pak, ini betul, iya betul, ini betul. Tapi, orang yang kritikal, Pak, betul Anda bilang begitu, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan opsi B? Bagaimana dengan opsi C? Nah, orang-orang seperti itu yang sangat cocok menjadi finansial. Karena, sahabat pintar, yang saya ingin katakan, banyak student yang belajar finansial, itu ujung-ujungnya menjadi, bukan hanya menjadi akuntur, tetapi juga menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Saya sering bertanya kepada mereka, kok bisa Anda mau menjadi pengusaha, tapi Anda ambilnya finansial, dan learning sertifikasi yang lumayan challenging. Jawaban mereka, karena dengan belajar akunti, saya sudah belajar mengenai jantungnya bisnis, bagaimana memastikan investasi yang benar. Jadi, bukan cuma berinovasi, tapi inovasi yang sudah dikalkulasi dengan risiko-risikonya. Jadi, itu sebab Anda melihat Tony Fernandez. Tony Fernandez adalah pemilik AirAsia. Dalam kondisi pandemik pun, dia berhasil mengubah perusahaan dan membuat aplikasi Tony Fernandez adalah ACCA member. Banyak yang tidak tahu bahwa dia adalah chartered accountant, sama seperti saya, sama seperti Kirstie. bahkan di US, at least 40% dari CEO itu adalah background of finance. Sama seperti di Indonesia, kita punya Sandiaga Uno, juga background finance. Jadi, itu membantu anda untuk berkembang ke pemerintah. Jadi, ini adalah ketika si Kirstie seperti ini, seperti audit. Ketika anda audit, anda belajar banyak bisnis. Keponya paling banyak. Going to different clients. karakter yang dibutuhkan. Karakter yang selalu questioning, karakter yang cautious, karakter yang risk, selalu melihat ini risikonya apa. Tapi, kalau anda hanya mau, saya mau santai-santai aja, kalau bisa, saya masuk ke karir ini, kalau nggak bisa, itu tidak suitable untuk anda. Ini, ini sertifikasi seperti ini hanya cocok untuk orang yang sangat serius dengan sukses mereka. kepo itu adakalanya bermanfaat ya, Mister? Bermanfaat. Jadi, Sobat Pintar yang mau kepo, tapi untuk hal yang baik. Oke, oke. Aku mau tanya ke Kak Kristi ini, mungkin pengalaman-pengalaman semasa belajarnya, belajar di LSEF sendiri. Pengalaman apa nih Kak Kristi yang paling menarik, yang paling masih teringat lah sampai sekarang. Dan katanya ini Kak Kristi pernah mengikuti kompetisi ke luar negeri juga ya? Ada, iya betul. Oh, keren. Oke, kalau pengalaman ya, kalau belajar ya, menarik aku tuh karena aku tuh datang ke LSEF, aku ngeliat kayak orang dari berbagai background yang non-business pun itu tuh masuk gitu. Atau yang sangat foreign ke accounting juga gitu. kalau misalkan aku dari SMA memang aku sempat mengambil subjek-subjek bisnis, lalu ada juga ngambil akuntansi selain pajaran-pajaran IPA tentunya. Nah, tapi banyak juga anak-anak yang belum pernah kalau gitu, mereka memang itu karena mereka penasaran atau memang dorongan dari orang tua, mereka mencoba gitu untuk mengambil jurusan akuntansi gitu. Jadi dalam belajar itu tuh kayak cara kita belajar itu tuh semua itu juga salah satu pengalaman yang sangat menarik gitu. karena kita tuh kalau ujian, ujian kita tuh udah fix dari UK, ACCA UK di periode tertentu yaitu di Desember, lalu di Juni paling banyak gitu. Ada juga di September dan Maret gitu. Jadi biasanya tuh kalau udah di musim-musim ujian itu sudah ngumpul dan panik bersama ya gitu. Seperti kuliahan lain gak ada sama aja sama kayak kompos lain gitu. Lalu pengalaman yang juga aku seneng banget di LSAF sih kita ini ya, kita tuh juga karena dalam core value ACCA kita juga diajarkan bahwa ada istilah itu namanya ethics gitu ya. Jadi kita tuh gak terpaku dengan hanya keuangan gitu. Hanya dengan bisnis performance, profit-profit itu tidak gitu. Kita juga harus ada ethics dimana kita tuh harus punya karakter yang baik untuk menjadi akuntan yang baik gitu. Nah dengan itu jadi kita tuh juga kadang-kadang ada hosting acara-acara amal gitu. Seperti ada pernah bagi-bagi sembako, lalu kita pernah menggalangkan dana untuk korban palu di circa 2018 gitu. Itu bersama. Itu brainstorming yang cukup mengesankan ya untuk saya. Lalu untuk ke kompetisi waktu iya sempat jadi banyak. Murid ACCA di Indonesia belum terlalu banyak tapi waktu ada berapa dari kami ada dua dari LSAF lalu ada juga dari Petra dan dari UNPAD Pak Jejaran kita diundang untuk menjadi representatif Indonesia di sebuah acara audit simulation di Sunway Malaysia. Jadi disitu tuh memang cukup global banyak ada banyak murid dari Malaysia tentunya dari Indonesia itu yang tadi saya sebut lalu ada juga dari Oman dari Dubai India seperti itu. Lalu disitu tuh saya seneng banget karena kita tuh berkenalan gitu kita have something in common yaitu ACCA yang saya belum temu banyak di Indonesia tapi kalau di luar memang di khususnya di Malaysia, Singapura dan apparently Dubai, India itu tuh udah satu yang sangat common dan sangat krusial untuk dipenai banyak sekali employer di luar sana akan memberikan advantage jika kita punya gelar ACCA ini sertifikasi charted content gitu. Lalu disitu kami tuh 10 hari intensif banget dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kita tuh kerjain project audit simulation ini jadi ini tuh sebuah workshop dimana kita dikasih satu klien kliennya tuh punya masalah gitu ya jadi banyak masalah dalam rekod-rekod akuntansi mereka sehingga bisnis mereka tuh mereka udah merasa sedikit fragile gitu dan disitu kita harus mengkoreksi masalah-masalah ini dan diberikan 10 hari untuk mendokumentasikannya semua mencari masalah-masalahnya seperti itu. Itu juga salah satu pengalaman yang paling mengesankan dan saya sangat pengen balik sih kalau bisa. Christy, saya pikir kamu harus beritahu mereka mengenai trip-tripnya, yang trip-trip yang kamu sudah organisasi. organisasi kita punya student council atau kalau di SMA OSIS istilahnya ya kalau di kuliahan itu dan waktu itu kita sempat planning study trip gitu ke Malaysia sama ke Singapur jadi kami planning kami coba menggalangkan dana dan kontak-kontak company-company di Singapur dan Malaysia ini untuk visit-visit company jadi kalau yang di Singapur kita sempat pergi ke Google ke LinkedIn lalu juga ke BBO gitu jadi disitu kami berkenalan dengan para-para untuk melihat perspektif-perspektif karir-karir akuntansi atau bisnis dan finance gitu dari perspektif berbeda kalau kita juga sebenarnya pergi ke satu company Esket Esket Hotels itu juga jadi itu non-accounting tapi kita ingin melihat perspektif kayak apa sih bisnis modelnya ini jadi kita tuh gak cuman terpaku dengan sesuatu yang sifatnya udah pasti accounting gitu tapi kita melihat tuh jadi berbagai bisnis model itu jalannya seperti apa gitu supaya wawasan kita juga lebih diperluas lalu di Malaysia kita sempat ke PWC ke AirAsia juga oh ini bagus sekali kantornya itu sangat berkesan sih kita semua waktu itu udah sangat heboh foto-foto sini sana sini gitu seperti itu Sobat Pintar kalau di bisnis accounting and business di LSAF sendiri cukup banyak ya yang dipelajari cukup banyak keilmuannya cukup banyak dan ke kuliah pada umum seperti teman-teman belajar atau kuliah pada umum ya ada organisasinya juga ada aktivitas-aktivitasnya juga dan kalau dari sisi jenjang pendidikan Mr. Manis mungkin yang ingin mungkin Sobat Pintar yang di luar sana juga pengen tahu jenjang pendidikan dari seorang atau mungkin keahlian di bidang bisnis and accounting ini apa saja Mr. Manis dan mungkin jenjang pendidikan serta jenjang karirnya jadi gini as a profession jadi ada bedanya kalau kita masuk ke universitas untuk belajar masuk ke jurusan akuntansi dan Anda hanya menjadi lulusan sarjana dengan spesialisasi akuntansi itu Anda tidak menjadi akuntan untuk menjadi akuntan itu harus menjadi member daripada organisasi yang mengelola profesi ini jadi di Indonesia ada tiga body seperti chartered akuntan Indonesia yaitu Institut Akuntan Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntan Management Indonesia jadi ini adalah organisasi di Indonesia global ada organisasi seperti CPA Certified Publik Accountant ACCA Chartered Certified Accountant itu juga bodies yang ada secara global bagaimana role local relevancinya Anda kalau mau menjadi akuntan Anda harus dulus ada tiga requirement nomor satu adalah mengenai ujian exams yang professional exams professional exams itu juga ada level knowledge level knowledge level artinya setelah selesai SMA Anda bisa masuk ke knowledge level untuk memiliki foundation in akuntancy yaitu belajar mengenai business and technology belajar mengenai management accounting mengenai financial accounting so the first level adalah diploma diploma in accounting and business setelah mendapatkan diploma the next level adalah advanced diploma dan bachelor's degree from Oxford Brooks University jadi kalau diploma itu bisa diselesaikan dalam proses 6-9 bulan kalau masuk ke bachelor's degree itu membutuhkan sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun anda bisa hitung bahwa total 6 bulan buat diploma dan almost 1,5 to 2 years for bachelor's degree from Oxford Brooks University total 2,5 tahun so if you selesai SMA di umur 18 tahun anda umur 20 tahun setengah you already finish bachelor's degree sedangkan di Indonesia you have to go through at least 4 tahun pendidikan dan baru selesai so our students itu seperti Christy mungkin teman-temannya masih pada kuliah dan dia sudah berkarir dan sudah mendapatkan pengalaman kenapa karena proses konsepnya sangat beda karena pertama adalah dia tidak bisa hanya saya lulus ujian terus saya dikatakan bahwa saya sudah selesai pendidikan dia ada jenjang yang namanya experience graduate beda dengan kalau anda lulus universitas anda hanya menjadi fresh graduate dapatkan gaji pun fresh graduate salary nah NACCA anda hanya bisa dikatakan anda lulus ketika anda lulus ujian dan mendapatkan 3 tahun pengalaman kerja pengalaman kerja itu mengikuti proses approved employer yang sudah ada di ekosistem ECCA seperti kristi bekerja di EY itu menjadi salah satu approved employer beda anda lulus sebagai fresh graduate atau anda lulus sebagai experience graduate tapi itu bukan cuma magang itu benar-benar anda harus kerja 3 tahun komponen pertama exam komponen kedua adalah experience komponen ketiga yang tadi kristi bilang ethics anda adalah member dari global body lulus sebagai accountant adalah secara global anda pergi ke 180 negara anda bilang saya certified accountant immediately you get recognition itu adalah beban juga beban publik artinya kalau anda di ketahuan kalau anda melakukan sesuatu yang unethical secara global nama akan tercoreng bahwa anda tidak bertanggung jawab secara publik melakukan suatu contohnya membantu perusahaan untuk melakukan fraud tidak menyampaikan kepada publik bahwa perusahaan ini sedang melakukan sesuatu yang tidak baik karena panggung jawab seorang accountant itu bukan kepada bos tapi tanggung jawab itu kepada publiknya karena seperti dokter dokter itu tanggung jawab bukan kepada rumah sakit tapi secara etik kepada profesinya itu yang menjadi tiga komponen pertama exam experience and ethics levelnya masuk ke pertama diploma and then bachelor's degree apakah bagaimana mendapatkan gelar SCC-nya setelah selesai bachelor's degree Anda mengikuti lagi empat ujian lagi di level strategic professional yaitu untuk mendapatkan gelar SCC-nya di belakang nama Anda nah setelah dapat gelar SCC-nya itu tambahan satu tahun lagi untuk dapat master's degree yaitu MSC from University of London jadi selama proses dua tahun sampai dua setengah tahun bachelor's degree dan dua tahun untuk gelar SCC-nya dan S2-nya total four years yang tadinya Anda kalau ambil dari SMA masuk ke University Anda baru selesai S1 di sini Anda sudah dua kali pergi ke UK untuk ikuti pertama bachelor's degree kedua master's degree from University of London University of London adalah universiti yang Nelson Mandela adalah alumnus dari universiti itu prime ministers dan ministers itu banyak lulus dari universiti di universiti jadi bayangkan Anda lulus sebagai full-time graduate itu di UK di universiti itu padahal Anda semua belajar di Indonesia itu adalah suatu kesempatan yang sangat rar Sobat Pintar Oke terima kasih Mr. Manis ini dari Lucia Christina wah buljuk kuliah di sini worth it katanya oke dan sekali lagi Sobat Pintar kami ingatkan bagi kalian yang mungkin masih kepo dengan jurusan accounting dan bisnis ataupun sekitar jurusan itu dan bagaimana tentang sertifikasinya silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar karena apa 5 pertanyaan terbaik atau 5 pernyataan terbaik akan mendapatkan 5 merchandise dari LSA oke kembali ke Kak Kirsti nih kita kalau flashback apa ya kita sudah berapa nih 1,5 tahun ini ya kali ya sudah di kondisi pandemi new normal dan dari sisi seorang akuntan sendiri apa sih kak apa namanya perannya perannya dari seorang akuntan di kondisi digitalisasi ini atau mungkin new normal ini oke kalau pertama ya kalau era digitalisasi ini kan udah dari beberapa tahun terakhir ya kita sebagai akuntan itu cukup merasakan rombakannya gitu karena dengan adanya digitalisasi dan automation seperti ini banyak role yang dulunya akuntan ini tuh yang selalu kerjakan secara day-to-day basis itu tuh di-replace sebenarnya lebih memudahkan kerjaan kita gitu tapi sering sekali saya dengar saat saya join jurusan akuntansi gitu atau memikirkan untuk career path accounting itu adalah saya sering di-isengin dulu kayak oh tapi kan banyak sekali robot yang akan gantiin kerjaan anda gitu accountant gitu robot semua yang bakal lakukan pembukuannya jadi buat apa jadi accountant gitu sempat worried sebenarnya saya karena waktu itu kan sobat pintar pasti saat ini yang SMP-SMA tuh lagi bimbang-bimbangnya ya milih-milih jurusan milih-milih kuliah yang tepat gitu sempat worried banget gitu tapi akhirnya saya di-advise oleh dosen-dosen saya lalu juga dengan Sermanish gitu dan saya juga sempat baca-baca artikel bahwa peran yang krusial adalah kita disitu kita tuh harus menganalisa dan menambahkan value dari instead of kita buang-buang waktu gitu ya melakukan pembukuan gitu kita bisa melihat angka-angka ini dan menceritakan sih apa yang terjadi dengan perusahaan ini gitu jadi core-nya adalah analisa lalu juga kalau dalam pandemi ini dengan adanya COVID seperti ini banyak sekali uncertainty ya untuk bisnis gitu banyak sekali kan bisnis yang jadi tidak bisa melakukan tidak bisa prediksi forecast gitu dalam berapa lima tahun ke depan gitu seperti apa sih apakah bisnis kita masih bisa survive ya gitu karena pasti banyak sekali bisnis yang mengalami penurunan atau juga ada juga tentunya yang kenaikan gitu dengan adanya pandemi COVID ini ya jadi peran kita sebagai akuntan juga kita tuh harus evaluasi gitu ya tentunya apa sih dampak COVID-19 terhadap bisnis bisnis ini gitu apakah ada kemungkinan kita punya revenue akan sangat turun gitu customer base kita yang ini atau misalkan piutang-piutang customer-customer kami yang ini kayaknya tidak bisa bayar itu tuh kan sangat berbahaya bagi perusahaan ya lalu atau juga mungkin wah kita punya persediaan ini sudah tidak bisa terlalu banyak bisa menjadi obsolete gitu disitu peran akuntan tuh sangat krusial untuk memperhitungkan semua faktor-faktor perusahaan ini gitu jika misalkan kita bisa predik bahwa customer-customer ini tidak bisa bayar kita harus melakukan aksi-aksi seperti menjaminkan mungkin menyediakan payment plan gitu atau juga mempersiapkan perusahaan gitu untuk mempersiapkan perusahaan untuk semua imbas-imbas COVID-19 ini gitu jadi kalau-kalau di tengah COVID-19 itu yang paling besar ya jadi evaluasi dan dari sifat-sifat kualitatif ini kita tuh harus memperhitungkan apa yang akan terjadi ke perusahaan gitu dan yang kita perlu banget adalah jadinya mau dalam digitalisasi mau dalam COVID-19 ini itu adalah skill analisa kita gitu karena kita harus analisa apa yang terjadi ke perusahaan dan apa yang akan terjadi ke perusahaan dan apa yang harus dipersiapkan gitu jadi cukup rusial sekali ya Sobat Pintar peran dari seorang akuntan karena pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa dari akuntan ini akan menentukan nih arah ke depan kebijakan perusahaan berkembangannya perusahaan Mr. Manis ini ada penanyaan lagi nih dari Lelusia apakah kampus bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri untuk para lulusannya ini siap ini kayaknya pengen saya sedang menunggu pertanyaan itu jadi kami secara employability itu memiliki misi khusus karena salah satu cara kita mengukur kesuksesan keberadaan ACC di Indonesia adalah mengenai employability dari graduates kami kita menggunakan network ACC approved employer di seluruh dunia ada sekitar 7.700 perusahaan yang ada di seluruh dunia secara di Indonesia semua approved employer bekerja sama kita termasuk big four kita melakukan semacam fasilitasi penampatan kerja itu untuk regional Malaysia dan Singapura sebelum pandemik kita sudah melakukan penempatan untuk salah satu student kita ke Malaysia bekerja di PwC sekarang setelah ini dia sudah balik dan bekerja di Shopee yang kami sedang lakukan untuk employability karena borders baru buka untuk UK dan Canada itu dua negara yang kami siapkan untuk menjalur dengan caranya adalah gini mereka belajar bagian dari SCCA di Indonesia dan bagian terakhir bagian professional itu akan belajar contohnya di UK dan di Kanada untuk supaya berkarya di perusahaan-perusahaan yang ada di UK dan Kanada itu yang saya sedang lakukan dan dalam proses finalisasi itu akan akan datang mengenai UK dan Kanada yang tapi secara regional Malaysia Indonesia dan Singapura sudah terbuka ada satu lagi hal yang sangat menarik yang terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan UK itu memberikan projek outsourcing kepada graduates-graduates yang ada di Indonesia nah these graduates itu menamakan diri sebagai digital nomad nomad mereka mereka bekerjanya di Bali so they work in Bali and then depan pantai padahal sedang di komputer mereka menggunakan software untuk mengerjakan projek dari Jepang projek dari Europe so cara accountant bekerja dalam dulu ketika saya sama sekarang itu sudah sangat beda sekali sekarang benar-benar seperti Kirsti bilang you're adding value dan menganalisa so jawaban saya yes employment opportunities itu menjadi core core dari LSIF nah ini Sobat Pintar yang bertanya-tanya apa ada kerjasama dan memungkinkan untuk bisa bekerja di luar negeri jawabannya yes totally yes jadi Sobat Pintar yang pengen mungkin seperti tadi yang dikiratkan dari Bapak Manis kerjanya di depan pantai sambil menikmati ombak-ombak di sore hari bisa bisa oke Mr. Manis kalau dari sisi institusi sendiri LS AF sendiri mungkin bisa diceritakan Mr. Manis pencapaian-pencapaiannya sampai selama ini mungkin untuk buat Sobat Pintar tahu pencapaian terbesar adalah melihat student seperti Kirsti becoming so successful itu menjadi pencapaian saya mengukur pencapaian itu bukan dari nama besar dari LSAF atau ACC yang sudah besar secara global tapi dari kesuksesan dari student jadi student kita ketika mereka graduate and working in Big Four itu menjadi big thing for us terus secara mungkin Kirsti masih ingat kita mendapatkan top awardee dan dipanggil oleh British embassy berikut ambassador Duta Besar UK ke embassy sendiri dan kita dikasih awards sebagai top awardee student jadi Kirsti member mungkin banyak sekali student dari LSAF yang mendapatkan top awardee jadi kebanggaan kita adalah bisa membuat student untuk pass ACCA itu UK melalui embasadornya merkenalkan itu dan salah satu hal yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah young graduate student yang masih berumur seperti baru-baru ini ada unit ke Deborah Setia Dharma yang kalau di googling itu dia adalah world champion pianis pernah masuk ke acara kick Andy tapi dia mengambil jurusan untuk belajar accounting dia datang ke kita ketika dia masih umur 14,5 15 tahun dan dia bilang saya mau belajar finance jadi saya sempat kaget juga kamu hanya 14, 15 tahun kemudian kamu ingin memulai finance ini adalah global ini bukan belajar accounting jadi dia saya ingin punya karir di situ dia sekarang at this point sudah umur 18 tahun dia sudah selesai bachelor's degree from Oxford Brookes University sudah selesai ACCA dan juga sudah selesai master's degree from University of London di umur 18 tahun master's degree di umur 18 tahun oh keren itu keren jadi itu saya sendiri dulu suka banggakan diri bahwa saya adalah orang Indonesia pertama yang bisa selesaikan ACCA dalam 2 tahun karena semua teman-teman saya di Malaysia dulu ambil 4 tahun 5 tahun jadi saya selesai 2 tahun tapi ini adalah student-student yang mulai mengalahkan saya selesai umur 18 tahun sudah punya master's degree jadi Christy berapa tua saya 20 jadi masih muda jadi sudah selesai bachelor's degree dan sebentar lagi mendapatkan gelar ACCA setelah pengalaman kerjanya sudah mendapatkan 3 tahun pencapaiannya itu student yang graduates yang akhir-akhir ini banyak sekali yang graduates dan also secara employability mereka kita juga finance leaders di EY seperti Payoga itu juga ambil master's degree of University of London di LSTAF terus CFO seperti Ibu Lasma dari Pasar Jaya sangat sibuk jadi kita ada anak yang sangat muda melakukan ACCA ada murid yang sudah berumur umur 55 tahun masih belajar ACCA jadi saya berpikir wow ini gap dari age lumayan far makanya my advice daripada nanti pas kerjaan baru sadar sertifikasi so important dan lalu diminta sama perusahaannya untuk studying sertifikasi lebih bagus jauh-jauh pada saat awal muda sudah dapat jadi pada saat apply job Anda tidak di sideline seperti saya punya satu working adult dari HSBC dia pergi dan pergi ke Hongkong lihat teman-temannya yang dari negara-negara lain sudah punya sertifikasi hanya satu-satunya dia yang belum memiliki itu yang mendorong dia untuk saya harus mendapatkan sertifikasi karena itu menjadi perusahaan dari perusahaan dia untuk mendapatkan promosi regional terus mendapatkan secondment di negara lain karena kompetensi itu tidak bisa diukur kalau Anda bilang begini kalau Anda bilang saya lulusan universitas saya lulusan universitas B mungkin orang itu mengenal atau tidak mengenal universitas Anda kalau Anda bilang saya lulusan Harvard semua orang tahu tapi mungkin saya tahu atau tidak tahu tapi kalau Anda bilang saya adalah chartered accountant dari UK itu adalah royal title jadi automatically di 179 negara everybody mengenai Anda saya pikir itu mengenai itu menjadi penting sobat pintar nya terakhir karena cukup banyak sobat pintar kita yang masih galau jurusannya tadi kalau kata Kak Christy udah dari awal tes minat bakatnya dan buat sobat pintar yang mungkin masih galau sama jurusan kalian tenang aja kenapa di aplikasi aku pintar ada tes penjurusan gratis buat sobat pintar bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja dan tidak terasa sobat pintar kita sudah mendekati penghujung acara ada baiknya dari Kak Kirsti dari Mr. Manis memberikan motivasi buat sobat pintar untuk push air limit siapa tahu mungkin ada yang pengen menjadi accountant seperti Kak Kristi ataupun pengen yang lainnya silahkan dari Kak Kristi dulu oke kembali lagi kalau milih jurusan dari aku pribadi dan aku lihat teman-temanku itu kembali lagi ke apakah kamu bisa melihat kamu spend the next five to ten years melakukan pekerjaan atau jurusan itu atau enggak gitu karena aku juga melihat ada juga mungkin yang karena dorongan orang tua gitu dan karena mereka juga kurang bisa memikirkan jauh mereka ada regret dengan pilihan jurusan mereka gitu jadi menurut aku tes minat dan bakat itu enggak harus menjadi satu satu faktor dimana kamu sudah harus yakin di jurusan itu tapi itu jadi satu decision making factor dimana kamu bisa mikir kayak oh strength aku disini gitu seperti aku pas tes bakat aku dikasih tau kalau strength aku adalah aku logikalnya lebih kencang daripada kreatifnya gitu jadi disitu aku bisa mulai melihat oh jurusan seperti ini mungkin lebih cocok untuk aku gitu dibanding jurusan-jurusan yang art related gitu tapi ada juga temanku yang sebaliknya tentunya gitu mereka merasa kayak kalau di Paksalogic mereka tidak bisa mengeluarkan talenta mereka gitu nah disitu jadinya tenang aja coba follow your heart gitu dan juga pikirkan kembali bisa gak sih aku menjalankan karir atau jurusan ini di 5 sampai 10 tahun depan gitu terima kasih Kak Kirsti Mr. Manis silahkan berikan motivasi mungkin buat seobat pintar jadi justru mengenai jurusan terus kita galau kita pikirkan ini justru ini adalah jurusan yang sangat cocok untuk orang yang galau saya kasih contoh ya kita ada student yang dia senang sekali dengan music dia senang sekali dengan belajar audio engineering dia bilang ke saya Sir apakah saya cocok belajar finance saya tuh pengen belajar audio engineering tapi saya juga tahu ketika saya nanti berbisnis saya perlukan finance saya bilang Anda belajar audio engineering belajar mengenai apapun yang Anda suka silahkan karena itu adalah Anda punya kesukaan silahkan lakukan apa yang Anda suka seperti yang Christy bilang follow your heart tapi finance bisa tetap dipelajari secara fleksibel contohnya Senin sampai Jumat Anda belajar apa yang Anda suka Sabtu atau weekday evening Anda masih bisa belajar finance jadi finance itu adalah apapun yang Anda lakukan Anda bisa belajar finance sebagai skill karena keuangan adalah intelligence yang sangat basic apapun yang Anda mau jadi dokter Anda mau jadi lawyer apa yang Anda lakukan you still need to learn how do you manage your finances so finance is very fleksible bahkan untuk orang-orang yang sedang pikirkan mengenai menjadi startup person yang mau entrepreneurship Anda dengan startup dengan teknologi tapi learn finance supaya Anda bisa membuat business plan business future how to raise finance dengan investor supaya investor tertarik dengan startup itu kan finance skill so I don't encourage also you have to become a professional accountant tidak you learn finance and you will do whatever you like begitu fleksible finance you can be in any industry and any sector so that's the base skill and just grab it oke sekali lagi terima kasih Mr. Manis terima kasih Kak Kirsti dengan ini berarti mengakhiri sudah sesi K-Point Profesi dan Jurusan pada malam hari ini terima kasih Mr. Manis terima kasih Kak Kirsti thank you dan terima kasih untuk Sobat Pintar yang sudah menyaksikan live Instagram K-Point Profesi dan Jurusan bersama Kak Kirsti dan Bapak Manis dari program studi Business and Accounting London School of Accutancy and Finance semoga obrolan ini bermanfaat membuka wawasan Sobat Pintar di luar sana mungkin yang masih berpikiran apa sih nanti prospek kerja seorang akuntan sudah dijelaskan secara detail nanti Sobat Pintar jika mungkin masih ada pertanyaan nanti bisa follow Instagram mungkin dari Kak Kirsti atau dari LSAF sendiri ya dan jangan lupa buat Sobat Pintar tetap menyaksikan seri Aku Pintar K-Point Profesi dan Jurusan berikutnya bersama Narasumber yang seru-seru tentunya seperti Narasumber pada malam hari ini tentunya di Instagram Aku Pintar dan mungkin itu aja dari kami Sobat Pintar mohon maaf apabila salah kata salah ucap selamat malam salam beristirahat Sobat Pintar Bye-bye Bye-bye